Di SNPTN 2023 ini, diperkirakan peminatnya akan begitu besar, persaingannya juga akan semakin sulit, dan peluangnya akan semakin kecil. Hmm, kira-kira gimana ya strategi atau tips yang efektif untuk memperbesar peluang kelolosan kalian di SNPTN 2023? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN? Gak usah bingung, karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk dokter sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Semakin lama, semakin deket nih kita ke dalam tahapan seleksi masuk perguruan TG Negeri di 2023. Dan tahapan seleksi yang paling terdekat itu adalah tahapan seleksi dari jalur prestasi nih. Kalau video-video sebelumnya udah kita jelasin ya, terjadi perubahan besar nih dari seleksi masuk perguruan TG Negeri di tahun 2023 ini. Nah perubahan yang terjadi ini berdasarkan dari nilai rata-rata keseluruhan rapot pada mata pelajaran kalian semua. Dan mata pelajaran pendukung di jurusan yang kalian pilih. Nah ini ada sahabat-sahabat GP juga yang pada nanya nih, kira-kira untuk tips SNMPTN 2023 ini nanti gimana nih kak? Terus kalau nilai aku ternyata naik turun, nanti gimana peluangnya kak? Nah gimana nih kira-kira? Iya ini bener banget ya yang dibilang sama kabungan nih teman-teman. Jadi persaingannya bisa dibilang makin sulit ya di SNMPTN 2023 karena tadi ada beberapa perubahan. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat nih ya dari perubahan itu kan bisa memungkinkan teman-teman ada yang linjur atau lintas jurusan. Jadi emang nih kita harus bikin strategi baru supaya teman-teman tuh bisa lebih efektif lagi untuk menambah peluang kelulusan kalian di SNMPTN 2023. Langsung aja kali ya kita bahas dari tips yang pertama nih ini berkaitan sama pemilihan jurusan. Yaitu teman-teman harus memilih jurusan sesuai minat dan bakat kalian. Ini sebenernya penting banget ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pilihnya ngasal nih atau teman-teman ikut sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi bukan karena kemauan sendiri. Nah itu bisa ada pengaruhnya nanti ketika teman-teman mempersiapkan untuk kejenjang perkuliahannya. Misalnya nih teman-teman itu kan kalau di SNMPTN ada dua pilihan ya. Pilihan satunya mau pilih kedokteran. Terus pilihan duanya mau pilih jurusan peternakan yang sebenernya teman-teman tuh gak terlalu suka gitu ya. Cuman yaudahlah asal isi aja gitu. Akhirnya ternyata teman-teman keterimanya di pilihan kedua. Terus nanti gimana? Ya pasti kan fatal-fatalnya teman-teman bakal nolak dong ya hasil SNMPTN-nya. Dan kalau misalnya teman-teman nolak nih dari aturan terakhir itu bakal berpengaruh ke jalur lain yaitu SBMPTN. Karena kalau udah diterima di SNMP gak bisa lagi ikutan SBMPTN. Dan nanti kemungkinan di 2023 yang gak akan beda jauh gitu ya. Akhirnya nanti teman-teman jadi bingung sendiri. Ya kan? Kalau misalkan teman-teman dari sekarang pilihnya yang sesuai minat, sesuai bakat. Otomatis gak akan dong nolak hasil SNMPTN dan itu juga bisa menambah peluang kalian untuk bisa lolos. Nah selanjutnya gimana nih kak? Nah selain pemilihan jurusan berdasar minat, kakak lanjutin ya ke tips kedua. Yaitu berdasarkan nilai rata-rata minimum dari rapot kalian nih. Nah kalau kalian itu milih jurusan juga harus realistis. Kalian harus bisa memprediksi nilai rata-rata minimum dari keseluruhan rapot kalian. Perhitungannya itu bisa kamu lakukan secara manual. Jadi kamu cukup jumlahin seluruh mata pelajaran kamu aja. Terus kamu bagi dari jumlah mata pelajarannya itu ada berapa. Jadi angkanya ada berapa dijumlahin semua. Terus dibagi dengan jumlah mata pelajaran kamu. Nah kamu lakukan itu dari semester 1 sampai semester 5. Masing-masing ya per semester. Kemudian kalian jumlahin tuh dari semester 1 gimana rata-ratanya. Begitupun di semester berikutnya. Nanti baru dibagi sama 5. Nah itu adalah nilai rata-rata rapot kalian kan. Kalian keep dulu nih. Kemudian kalian bandingin nih sama jurusan yang kalian mau. Misalkan aja kamu mau masuk jurusan ilmu komunikasi ya. Nah di ilmu komunikasi itu nilai rata-rata minimumnya itu adalah 88. Nilai rata-rata di rapot kalian paling tidak harus ada 88. Paling tidak sama ataupun di atasnya itu menjadi lebih baik. Nah itu bisa jadi peluangnya akan lebih besar. Iya bener banget. Nah mungkin temen-temen sekarang nanya. Kak kalau NRM datanya bisa kita dapet dari mana? Ya NRM atau nilai rataan minimum tadi ya. Ini mungkin kita akan luruskan sedikit ya temen-temen. Jadi dari setiap tahunnya memang belum ada nih informasi yang spesifik. Yang resmi dari PTN-nya yang mengeluarkan langsung NRM. Jadi kemungkinan beberapa media pendidikan itu mengeluarkan prediksi pada akhirnya. Nah salah satunya GP media juga mengeluarkan prediksi dari data-data alumni kita yang udah pernah lolos di SNMPTN kemarin. Nah tapi di 2023 ini menurut dari keputusan menteri kemarin ya temen-temen bakal dibuat lebih transparan atau terbuka lagi. Jadi kalau misalnya ada data-data yang dibutuhkan kayak gini ya kita tunggu aja ya. Apa kemungkinan dari PTN bakal ngeluarin gitu ya NRM-nya. Biar jadi lebih mudah lagi buat kalian bisa memprediksikan peluang kewawasan kalian di SNMPTN. Oke berarti kalian tetap harus realistis ya. Kalau milih jurusan harus sesuai nih sama nilai rapat kalian juga gitu. Nah selain itu di tips berikutnya yaitu tips ketiga. Kalian juga harus lihat dari mata pelajaran pendukung. Nah kalau udah ditentukan tadi jurusan yang kalian mau. Kira-kira mata pelajaran pendukung untuk kalian bisa lolos nih mata pelajaran mana. Di mata pelajaran pendukung itu usahakan nilai kalian harus lebih dominan nih. Dibandingin mata pelajaran lain. Contoh aja ya kalau misalkan kalian itu ngambil jurusan filsafat. Kalau di kurikulum merdeka itu langsung aja dia pasti mata pelajaran pendukungnya adalah sosiologi. Nilai sosiologi dari semester 1 sampai semester 5 kamu itu paling tidak harus dominan. Atau lebih tinggi lah daripada nilai-nilai lain. Nah jadi gimana nih kira-kira kalau misalkan nilainya turun gimana nih? Peluangnya itu gimana sih nih kira-kira? Ya kalau misalkan nilainya turun emang agak mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Jadi usahakan emang stabil ataupun meningkat. Nah mungkin yang selanjutnya nih teman-teman kalau tadi dari kurikulum merdeka. Ini juga ada kurikulum yang sekarang ini kan kelas 12 belum semuanya ya pakai merdeka ya. Jadi masih ada yang pakai kurtilas yang dibagi dari IPA, IPS, sama bahasa. Nah misalnya mau ambil jurusan yang sama tadi filsafat beda-beda nih kan mapah pendukungnya. Kalau anak IPA mapah pendukungnya ada sejarah Indonesia, kalau IPS ada sosiologi sama. Dan kalau yang bahasa itu dari antropologi. Ini juga sistemnya sama kayak tadi ya harus yang paling dominan, yang paling tinggi rata-rata raportnya. Dan stabil nilainya atau lebih bagus lagi kalau meningkat gitu. Nah kalau misalkan kalian emang mau ambil jurusan ini ya udah fokus aja ke mapah pendukungnya. Nah terutama ya setelah tadi kalian lihat nilai rata-rata raport secara keseluruhan. Nah kalau misalkan anak SMK gimana nih kak? Nah kalau misalkan anak-anak SMK atau jurusan lain ya misalkan jurusan agama gitu ya. Tetap yang dilihat itu berdasarkan dari mata pelajaran pendukung. Bagaimanapun juga paling tidak mata pelajaran pendukung itu kalau dilihat dari tabel yang ada di sini untuk filsafat gitu ya. Nah di sini itu bisa kelihatan bahwa mata pelajaran pendukungnya itu kalau nggak sosiologi harus ada sejarah Indonesia. Ataupun ada antropologi. Nah berarti kalau misalkan di luar dari mata pelajaran ini itu nggak ada. Berarti ya nggak begitu besar nih peluangnya buat kamu bisa lolos di SNMPTN kali ini di jurusan itu. Kalau bisa cari jurusan-jurusan lain di mata pelajaran pendukung yang sesuai. Jadi kalau diusahakan ya untuk teman-teman dari SMK maupun jurusan agama dan sejenisnya itu carilah mata pelajaran pendukung yang memang ada di sekolah kalian. Itu bisa kalian sesuaikan dengan jurusan yang kalian inginkan. Ya nah sekarang mungkin kita lanjut lagi ke tips yang keempat nih ya. Nah jadi kalau tadi kita ngomonginnya nilai-nilai sekarang kita balik lagi ke jurusan. Ada tips untuk memperhatikan keketatan jurusan dan kalian harus memilih jurusan dengan keketatan yang rendah. Apa sih keketatan? Nah kalau misalnya teman-teman belum tahu bisa cek dulu video kita sebelumnya tentang cara menghitung keketatan dari jurusan. Ini bisa nanti teman-teman dapetin ya hasilnya itu apakah jurusannya ketat atau longgar. Nah biasanya bentuknya angka kalau nanti semakin kecil angka dari keketatannya artinya jurusan itu semakin ketat dan peluang untuk lolosnya juga kecil. Kalau misalkan angkanya besar berarti dia longgar jurusannya dan peluang untuk lolos juga bisa lebih besar. Nah kalau misalnya nanti udah dapet nih angkanya teman-teman kalian dianjurkan untuk memilih jurusan yang memang tidak terlalu ketat. Kenapa? Kalau kita lihat kan tadi peraturannya baru lagi nih dan orang-orang pada bisa lintas jurusan kan ya sahabat GEP di SNMPTN. Jadi kalau misalnya milih jurusan-jurusan yang favorit tuh udah pasti banyak juga peminatnya dan semakin ketat. Jadi ya disarankan untuk pilih yang lumayan longgar lah ya gitu jurusannya. Terus nanti misalnya teman-teman nanya kok emang gak boleh pilih jurusan yang ketat? Boleh-boleh aja asalkan. Kan tadi udah disebutin nih ya faktor-faktornya sama kita tips-tipsnya itu dimaksimalin. Jadi dari nilai rapat keseluruhannya, nilai mapel pendukungnya, terus nanti ada lagi dua yang bakal kita jelasin tentang sertifikat dan juga alumni. Nah itu juga harus kuat gitu. Kalau itu faktor-faktornya udah mendukung ya boleh. Tapi kalau masih kurang ya tidak disarankan ya kak ya untuk ambil jurusan itu. Nah selanjutnya gimana nih kak? Oke nih berarti harus idealis juga ya untuk memilih jurusan ini tapi juga tetap harus realistis tentu aja. Berikutnya nih untuk tips kelima yaitu sertifikat dan portofolio. Nah sertifikat ini kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma hanya opsional aja ya untuk tambahan aja nih. Nah tapi kalau untuk di peraturan terbaru ini, sertifikat ini menjadi poin penting juga karena terkait dengan prestasi kamu. Jadi sertifikat ini juga kalian harus dapatkan. Makanya kalian bisa tuh untuk ikut lomba-lomba. Paling tidak untuk lomba-lomba tingkat minimal kabupaten ya untuk bisa dicantumkan di sertifikat ini. Selain itu ada beberapa jurusan juga yang membutuhkan portofolio. Nah biasanya jurusan-jurusan yang ada portofolio ini adalah jurusan seni maupun jurusan olahraga. Nah portofolio juga sama, peluangnya akan semakin besar kalau misalkan kamu punya portofolio sebelumnya. Apalagi kalau portofolio kamu merupakan hasil karya kamu yang begitu bagus. Itu akan jadi bahan pertimbangan dan jadi peluang yang besar pada saat kelulusan kamu di SMPTN nanti. Ya betul banget nih teman-teman ya. Sama satu lagi nih mungkin ya tips terakhir ya kak. Ini adalah tentang track record alumni. Jadi selain sertifikat dan juga portofolio teman-teman juga harus memperhatikan nih info dari alumni-nya. Dari setiap tahun ke tahun gitu ya selalu ada yang namanya track record alumni. Ini biasanya kita lihat berapa sih jumlah alumni dari sekolah kalian yang lolos ke PTN tertentu dari jalur SMPTN juga. Nah ini coba kalian cari tau nih informasinya biasanya dari guru BK sekolah gitu ya. Dari tahun 2022 ada berapa nih alumni yang lolos SMPTN. Kalau kalian mau pilih PTN yang peluangnya besar pilihlah yang udah ada alumni sebelumnya. Jangan sampai kalian pilih PTN yang belum ada alumni sama sekali. Emang gak boleh nih kak kalau misalnya aku pengennya cuma di situ gitu ya gak mau di yang lain. Ya boleh nih ya bisa kalian pilih tapi tadi peluangnya pasti relatif kecil. Jadi ya sangat disarankan untuk mencari tau track record alumni dan memilih jurusan ataupun PTN yang sudah ada alumni sebelumnya. Ingat ya faktornya itu gak cuma dari satu faktor aja tapi secara keseluruhan nih. Karena penilaian masing-masing PTN juga tentu aja berbeda. Nah makanya penilaian itu harus dilihat secara keseluruhan tentu aja. Tadi kita ngejelasin tuh 6 tips. Semoga aja dari 6 tips itu secara keseluruhan kalian bisa paham ya dengan baik. Sehingga kalian bisa berpeluang lebih besar untuk lolos di SMPTN kali ini. Dan indikator yang paling utama yaitu adalah dengai rapot kalian dan mata pelajaran pendukung serta prestasi kalian. Serta faktor-faktor lain tentu saja. Nah dari faktor-faktor dan indikator tersebut kalian harus bisa perhitungkan dengan baik dan tepat di jurusan yang kalian inginkan. Dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kalian bisa lolos di SMPTN 2023 tahun ini. Sampai sini aja penjelasan dari kita and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax